Buat sahabat yang cari satu lantai tanahnya luas di dalam perumahan dan tinggal direnovasi sedikit-sedikit, ini cocok banget untuk dimiliki dan terjangkau banget ke UGM. Yuk, guruan lihat dan miliki sekarang juga. Assalamualaikum, halo sahabat Rikaris, jumpa lagi dengan saya, juaranya Properti Mewah. Kali ini kita ada di Jogja Utara, di dalam perumahan ya sahabat. Nah, di sini ada yang menarik, unitnya satu lantai dan tanahnya luas yaitu di 260 meter persegi. Lebar depan kurang lebih 19,5, jadi ke belakang kurang lebih 13 meter. Nah, menariknya, ini dalam perumahan aksesnya juga lapang dan security one gate system, jadi 24 jam dan ini 2 kapling jadi 1 sahabat ya. Dan di sini ada karpot yang cukup lebar dan lega. Misalkan sahabat mau menambahkan juga untuk karpot, lagi bisa di sisi sebelah timur. Jadi ini rumah menghadapnya ke selatan ya. Nah, ada 2 akses pintu, pintu yang samping dari sini sahabat. Ini pintu samping. Misalkan ini mau dibikin tutup lagi, masih bisa juga ya. Nah, ini baru selesai disewakan atau dikontrak ini sahabat. Nah, ini pintu sampingnya. Cuman hanya, maaf saya tidak bawa kunci sampingnya. Nah, ini untuk misalkan mau dipakai untuk sesuatu tambahan untuk sepeda, segala macam masih bisa tambahkan partisi, penyekat, penutup gitu. Nah, selanjutnya untuk pintu utama kita masuk dari sisi tengah. Ini masih ada taman yang cukup luas juga ya. Jadi kalau seandainya mau dikembangkan, mau dimaksimalkan juga bisa. Toh, di sekitar sini juga banyak yang sudah dibikin 2 lantai. Gitu. Oke, yuk kita masuk ke rumahnya. Untuk rumahnya sendiri atau bangunan sendiri yaitu kurang lebih luasannya yaitu 200 meter persegi. Nah, ini kita langsung tertuju di area yang paling luas, yaitu ruang keluarga. Ini ruang keluarga bisa atau ruang tamu juga bisa. Nah, di sisi sebelah kanan atau sisi sebelah barat itu ada ruang makan disini dan disini tambahannya adalah dapur. Dapur juga dapat, ini ada jendela. Nah, pintu samping tadi menghubungkan disini, sahabat. Gitu. Nah, ini ada dapur. Jadi kalau seandainya, sahabat, berminat dengan lingkungan, termasuk dengan luasan tanahnya, ini dibongkar atau direnovasi lagi, udah bagus ya. Bisa. Karena ini memang butuh apolesan ataupun ya sentuhan sedikit lah ya. Nah, sini, sahabat, untuk pintu tadi terhubung dengan, ini ada kamar utama yang cukup luas. Karena listriknya nol, jadi ini nggak bisa nyala ya. Kondisinya seperti ini. Ini dapet jendela juga di sisi sebelakang. Udara segarnya masih dapet juga. Ini sumber airnya pakai sumber air tanah. Sumur ya. Dan disini ada wardrobe minimalis, wall-in closet, dan disini ada kamar mandi, termasuk ada bathtub-nya, ada wastafel, serta ada, ini untuk WC-nya. Nah, ini. Kalau ini pakai parkit ya, untuk lantainya sendiri. Kayu jati, tutup kusen-kusennya. Dan selanjutnya, sahabat, ini ada pintu menghubungkan ke area belakang, seras belakang ini. Dan ini tidak bisa dibuka, masanya. Dibawa, memilih kuncinya. Dan ini menghubungkan ada tanah kurang lebih setengah meter sampai di sisi timur. Jadi, untuk sirkulasi udara itu bagus ya dan pencahayaannya. Termasuk nanti kita lihat untuk kamar-kamar itu ada jendela. Nah, itu terhubungnya dengan sisi tanah yang tadi ini. Yang terhubung dengan taman timur. Nah, ini ada satu kamar tidur lagi. Satu kamar tidur anak. Nah, ini, sahabat, ada jendela. Fungsinya memang seperti itu. Nah, ini ya. Jadi, sirkulasi udaranya tetap bagus. Kita tidak langsung di tembok terakhir. Jadi, itu tembok masih ada ruang roga untuk udara. Nah, selanjutnya, sahabat, ini ada kamar mandi luar. Ya, kamar mandi luar satu. Dan ada kamar tidur lagi di sini. Kamar mandi dalam. Nah, ini butuh perawasan saja. Ini jendela dapet juga. Dan selanjutnya di sini. Ada kamar mandi dalam. Jadi, kamar mandi dalamnya ada dua, sahabat, ya. Oke. Dan yang terakhir, ada satu kamar tidur lagi. Jadi, empat kamar tidur. Nah, ini, sahabat, ini terhubung dengan taman sisi samping. Dan itu menghubungkan ke sisi belakang. Tuh, misalkan di sini mau dibikin area service, bisa banget. Tambahkan tanah belanja. Jadi, untuk jemur sama kaligus. Nah, cuci ada di sini, ya. Nah, ini, sahabat, untuk kamar yang terakhir. Semuanya dapet dendela. Baik, seperti itu. Ini ada di area jalan Soten Hariadi, sahabat, ya. Dan dekat banget ke Palagan. Ke Simpang Gito Gati Palagan. Itu dekat, ya. Lalu, untuk ke Jakal juga masih terjangkau. Ke UGM juga dekat. Nah, siapa tahu ini, sahabat, yang dicari-cari. Satu lantai, tanahnya cukup luas. Dan bisa direnof atau dikembangkan, ya. Di dalam perumahan, area Jogja Utara. Tidak terlalu utara lagi, ya. Ini di kilometer, kurang lebih kilometer 9 atau 8, malah, ya. Nah, seperti itu, sahabat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu ini jodoh buat sahabat dan keluarga. Salam sehat dan bahagia selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah SWT. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.